Kitab Bilangan, Pasal 9 Paskah Tuhan berbicara dengan Musa di Padanggurun Sinai pada bulan pertama tahun kedua sesudah mereka meninggalkan Tanah Mesir. Ia berkata kepada Musa, Katakan kepada orang Israel untuk merayakan Paskah pada waktu yang telah ditentukan. Mereka harus memakan makanan Paskah pada waktu sore pada tanggal 14 bulan itu. Mereka melakukannya pada waktu yang telah dipilih dan mereka mengikuti semua peraturan tentang Paskah. Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Mereka merayakannya di Padanggurun Sinai waktu sore pada tanggal 14 bulan pertama. Orang Israel melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Namun, ada beberapa orang tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka tidak bersih karena menyentuh jenazah. Mereka pergi kepada Musa dan Harun pada hari itu. Mereka berkata kepada Musa, Kami telah menyentuh jenazah dan kami menjadi najis. Jadi, kami sudah memisahkan diri dari Israel lainnya. Sekarang kami tidak dapat memberikan persembahan kepada Tuhan pada waktu yang telah ditentukan. Apa yang harus kami lakukan? Musa berkata kepada mereka, Aku akan bertanya kepada Tuhan apa yang dikatakannya tentang hal itu. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Katakan hal ini kepada orang Israel. Peraturan ini adalah bagimu dan keturunanmu. Mungkin orang tidak dapat merayakan Paskah Tuhan pada waktunya. Mungkin mereka najis karena menyentuh jenazah atau sedang dalam perjalanan. Mereka masih dapat merayakan Paskah pada waktu yang lain. Mereka merayakannya waktu sore tanggal 14 bulan kedua. Pada saat itu, mereka memakan domba, roti tidak beragi, dan sayur pahit. Janganlah mereka menyisakan sesuatu hingga pagi berikutnya. Dan jangan mereka mematahkan tulang domba. Mereka harus menuruti peraturan Paskah. Orang yang dapat melakukannya harus merayakan Paskah pada waktunya. Jika mereka bersih dan tidak dalam berjalanan, tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukannya. Jika mereka tidak merayakan Paskah pada waktunya, mereka harus dikucilkan dari bangsanya. Mereka berdosa dan harus dihukum karena mereka tidak memberikan persembahan kepada Tuhan pada waktunya. Orang asing yang tinggal bersama kamu mungkin ingin merayakan Paskah Tuhan bersama kamu. Hal itu boleh. Tetapi ia harus mengikuti semua peraturan Paskah. Peraturan yang sama berlaku bagi setiap orang. Awan dan api Pada hari kemah suci, kemah perjanjian didirikan. Awan menutupinya. Pada malam hari awan itu ada di atas kemah suci. Tampaknya seperti api. Awan itu tetap di atas kemah suci sepanjang hari. Dan pada malam hari, awan itu tampaknya seperti api. Apabila awan itu bergerak dari tempatnya, dari atas kemah suci, orang Israel mengikutinya. Dan bila awan itu berhenti, itulah tempat orang Israel berkemah. Demikianlah cara Tuhan menunjukkan kepada orang Israel kapan mereka berangkat dan kapan berhenti dan mendirikan kemah. Selama awan itu ada di atas kemah suci, umat terus berkemah di tempat itu. Kadang-kadang awan itu ada di atas kemah suci untuk beberapa lama. Orang Israel mematuhi Tuhan dan mereka tidak berangkat. Kadang-kadang awan itu ada di atas kemah suci hanya beberapa hari. Jadi, umat mematuhi perintah Tuhan. Mereka mengikuti awan itu. Bila awan itu bergerak. Kadang-kadang awan itu ada di atas kemah hanya selama malam hari. Besok paginya awan bergerak. Jadi, umat mengumpulkan barang-barangnya lalu mengikutinya. Jika awan itu bergerak pada siang atau malam hari, mereka mengikutinya. Jika awan itu berada di atas kemah suci selama dua hari atau satu bulan, atau satu tahun, umat terus tinggal di tempat itu dan tidak berangkat sebelum awan itu bergerak. Kemudian awan itu pindah. Mereka pun berangkat. Jadi, umat menuruti perintah Tuhan. Mereka berkemah bila Tuhan mengatakannya. Dan mereka pindah bila ia mengatakannya. Mereka memperhatikan dengan seksama dan mematuhi perintah Tuhan kepada Musa. Mereka memperhatikan dengan seksama